Hai anak pembuk manja maring lama anak senangnya jajaknya jajaknya senangnya makan enak oke makan enak tapi semuanya ini demi mengawal kalimat Tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan umurnya kan bilang anak jauh wani wangtua kolor ayo coba anak itu orang muka alaf jadi gak bakal ku alat wani kukul orang kena hukum karena statusnya dia ada punya dosa kan ini jadi kalau aku wangtua wani anak yang kukul orang kukul orang kukul orang kukul orang kukul orang kukul dan ini ada aliran sesat ini yang benar itu menurut saya memang Nabi berkali-kali ngerti kan lah hijro taba dalfathi walakin jihadun wani yatun nah begitu juga sekarang kemol misalnya orang ngajak anak cucunya kemol itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat Tauhid saya pernah baca memang saya benar-benar baca kitab ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tawsiyah alal ahli agak lungkar pada keluarga misalnya begini ini yang saya alami maupun saya nyontok noong liuk ini aku lah alami kulang latihan anak kuluh sholat sholat, Allah Akbar dan bagi saya Allah Akbar itu kalimat yang spesial anak saya sujud ya sudah membaca Subhanapun itu bagi saya spesial sekali tentu kalau sampaikan memang mu'min betul mu'min sejati kamu gak usah pakai status itu anak kamu mengusuk dan makan Taurat itu goblok. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat ta'ibah, yaitu Allah Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah anak senangnya jajak, ya jajak. Senangnya makan enak, ya makan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat ta'ukhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kejuud, yang anak diketang, kemudian anak ini pertama Pak Sebeda Mantar disilai kancahnya segera sholat. Pertamanya tel tip disilai tanggahnya segera sholat. Sampai anak itu terus mengadolkan keluarga yang tidak sholat. Karena lebih sehat, kata dia. Sistem edik ini bermagrib untuk TV haram. Dolanan haram. Anaknya trauma. Waktu anaknya akal mereka mulai cilik atau mengadolkan apa? Bye-bye. Nah ini disini sirinya kenapa semua nabi itu melongkar anaknya. Kanjeng nabi ini tidak sholat. Ini ditumpai Hasan Hussein. Ini mendilmawun. Dia tidak sholat, padahal dia ditumpai kanjeng nabi tidak pas sujud. Bahkan Kak Bawlamak Rawi mengatakan ketika Malika Jebril janjian nabi buatan sakit masuk karena yang sholat tempat sarin nabi yang ada jiruan. Jiruan itu kira-kira. Anak asyik cari menikmati. Kira-kira. Jiruan itu asyik. Saya ini maksudnya anakku itu dolanan pitek dolanan petis di buku kamar rata kamu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat tauhid. Lekus yang disebut wajah alaha kalimat tambah kliatan fi akibihi la'allahum yar jihun. Saya nak panceng nabi tenan ulama tenan. Kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi akibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat yang abadi fi akibih yang turunannya Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail itu tidak faham popoblas tapi tidak bangun ka'bah. Sudah dia tidak faham. Aris yang sekarang jadi hijar Ismail. Tapi ulama Aris itu yang mencari Ismail. Ismail itu tidak pernah mencari kota suci. Jadi yang sekarang hijar Ismail itu Aris yang mau mencari kota suci. Ismail itu tidak pernah berumur saya tidak pernah mengecewakan saya. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian. Saya itu hormat anak. Tapi dia diberkati. Bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa saya diberkati. anak manja maring lama. Padahal saya itu tidak pernah manja. Anak pikiran saya itu sederhana saya pasti mati. Setiap saat saya mati. yang harus saya mati. Tapi itu memang tidak populer. Bu juga tidak tanam. Jogeman anak kualat. Jadi saya tanamkan terus. Jogeman anak kualat. orang-orang kan bilang anak kualat. Anak kualat. Jadi tidak bakal kualat. Tidak kualat. Kualat kualat. Hukum. Hanya statisnya dia tidak punya dosa. Tidak dosa muspek. Jadi kualat. 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 Anak kualat. Kualat. Dan ini haliran sesat. Ini yang benar. Anak anak belum kualat. Faham. Jadi kalau suwan latihlah sekuat-kuatnya. La ilah ilwah itu kalimat yang spesial. Saya senang orang khawatir. Yang khawatir paling tidak meragukan ilah ilah ilwah. Yang dianggap tidak bisa dibatalkan. Iman tidak bisa dibatalkan. Karena kekuatan la ilah ilwah akan mengalahkan semua bentuk kesalahan. Pada akhirnya. Kekuatan la ilah ilwah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir. Hadis-hadis sukayu. Uang semen ratusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun mengatakan kalimat la ilah il Allah. Pertama miskola dan roh nisfu nisfu nifu 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 uang mu'min berarti orang guna. Itu kalimat la ilah ilwah kalah maksi 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 itu pira kalimat no la ilah ilah jadi paham itu termasuk niat jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tau ini itu ibadah lagi disebut fathul mu'in wayusannu atau si'atu alal iyal orang disunat ngelonggar kenikmatan anak mumpung ngurung mukallaf sementing sudah sampai kecewa sistem keluarga tidak kecewa sistem islam yang anda tanamkan jadi buca anak seneng ngaji koran seneng ibadah itu itu dukung nah cacil idulanan itu idulanan termasuk hebat rasulullah bahkan hasan hussein nanti idulanan jeruat nanti bukamarnya nabi 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 itu berpraktekan itu tapi itu nyata ini tarih bergosing terus nabi itu harus anak mulai nabi yaya nabi zakaria dengan yang yaya 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 anak 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 itu bisa maris santri itu tidak boleh orang lain paling berada di Fatih tidak berada di sumpah santri mereka bisa di kuburan tapi anak kalau niat mati kaya bapak orang-orang anak mengamal soleh otomatis itu kiriman orang-orang tidak mengatakan orang-orang yang mengatakan tidak salah sudah koden jariah dan ilmu yang tahu sudah koden jariah ilmu yang tahu tidak butuh orang-orang tak ada awal adun soleh anak kan harus tidur malah wakil-wakil tidak jelas cara saya pilih yang ketiga awal adun soleh kan hanya butuh status soleh soleh kelas-kelasan soleh pertama sementing Muhammadur Rasulullah saya tidak akan bosan ngomong ini sampai saya mati orang tua saya hormat saya mau contoh kitab mizan kuburan ini wamin adabil ambiyak takrimul awlat terus ada peporo nabi mulyakna anak tapi ini jauh tidak populer kalau saya orang pantas saya bosan anak anak saya rasa bosan tapi kan darah ini sesat jadi ada peporo nabi mulyakna karena anak ini lebih panjang waktunya untuk membawa mulyakna paham ini sama ini cerita ini koran-koran ini hubungannya nabi dengan anak luar biasa luar biasa masuk wabar biwalidati sebagian mereka mulai cilik tidak dididik mesti podoh-podoh di hitab ya yah khutil kitab apa dikuwa waktunya hukma sobiya tapi nyamanya orang korona nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo tau